Sandiwals WNI sang kekasih ikut beri respon yang menghebohkan Prediksi Timnas U20 Indonesia vs Slovakia Rafael dan Ziko Unjukiki Indonesia vs Slovakia kesempatan terakhir sebelum pulang ke tanah air AFF memohon agar dua laga Timnas Indonesia bisa pakai penonton Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Timnas U20 Slovakia pada pertandingan uji di Pinatar Arena Football Center Spanyol Jadwal pertandingan uji coba Timnas Indonesia U20 vs Slovakia U20 malam ini, Sabtu 19 November 2022 Laga ini bakal dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Siaran langsung di Indosiar dan live streaming di video Slovakia U20 mengawali turnamen Piala Dunia Mini dengan hasil buruk Mereka kalah tipis 2-3 atas Jepang U20 di pertandingan pertama Sedangkan Timnas Indonesia U20 juga tidak lebih baik Skuad Garuda Nusantara dibantai oleh Perancis U20 dengan skor 0-6 Timnas Indonesia U20 kedatangan dua pemain Belanda keturunan Indonesia Yakni Ziko Jamaisori dan Rafael William Strick Menjelang laga persohabatan menghadapi Slovakia Kedua pemain tersebut sudah berlatih bersama skuad berjuluk Garuda Nusantara Hadirnya Ziko dan Rafael menambah tenaga pemain asing anyar di Timnas U20 Indonesia Yang tengah mempersiapkan diri menuju Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023 Ziko Jamaisori merupakan penyerang berusia 19 tahun dan kini bermain untuk tim U21 PEC Zule di Belanda Sementara Rafael Strick juga berusia 19 tahun dan merupakan pemain sayap klub Ado Den Haag Team yang berkompetisi di Liga Lapis Kedua Belanda Kabar bergabungnya Rafael Strick dan Ziko Sorri dalam tisi Timnas Indonesia U20 di Spanyol beredar di media sosial Salah satunya diungkap oleh Instagram at IDN Abroad Menurut laporan itu kedua pemain keturunan ini tidak akan langsung diproses naturalisasi Sebab Sinteyong bakal melakukan seleksi terlebih dahulu Artinya Rafael Strick dan Ziko Sorri bakal menjalani trial sebelum dipastikan dinaturalisasi atau tidak nantinya Kita lihat kondisinya lagi besok Ucap Nova Arianto ketika dihubungi via pesan singkat bolatimes.com pada Jumat 18 November 2022 Pasukan Garuda Nusantara harus melupakan kekalahan telak dari Prancis dan bangkit lawan Slovakia Untuk melawan Slovakia nanti Sinteyong bisa bermain lebih menyerang mengingat tim ini tidak sekuat Prancis Apalagi Garuda Nusantara juga ketambahan dua pemain keturunan yang baru bergabung yakni Ziko Samai Sorri dan Rafael Strick Melawan Slovakia Sinteyong juga bisa kembali lagi ke pakem 3-back dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2 Seperti saat diuji coba di Turki kemarin Timnas U20 Indonesia akan melawan Slovakia pada lanjutan turnamen di Spanyol malam ini Dan ini kabarnya menjadi laga terakhir Garuda Nusantara sebelum pulang ke tanah air Sebab agenda dua laga uji coba lainnya tidak akan digelar karena Sinteyong meminta pulang ke Indonesia Hal ini menurut anggota komite eksekutif PSSC Endri Erawan Kami main sekali lagi pada Sabtu nanti Setelah itu pada 24 atau 25 November ini rencananya Sinteyong kembali ke Indonesia Ucap Endri Erawan Jumat 18 November 2022 Tim Asuhan Albert Rusnak kelah dengan skor tipis 2-3 dari Timnas Jepang U20 Dalam laga itu, Jepang U20 sejatinya bisa unggul lebih dulu dengan skor 3-0 Nah, kemenangan Jepang U20 wajib ditiru oleh Timnas Indonesia U20 Pasalnya Slovakia U20 memiliki kekurangan dalam hal pertahanan yang tidak solid Apa yang membuat kami kalah? Kami mulai kehilangan penguasaan bola dengan mudah dan lawan mengambil inisiatif Serta memanfaatkan pertahanan kami yang buruk Ucap Rusnak ikuti dari situs resmi Federasi Sepak Bola Slovakia Dari pernyataan itu, Sinteyong bisa meniru strategi Jepang U20 untuk mencuri kemenangan Sandy Wals Resmi jadi warga negara Indonesia atau WNI Kekasihnya Aislin Konik turut heboh dengan pemain yang berkarir di Kivi Mesolen ini Resminya Sandy Wals menjadi WNI Turut disorot oleh kekasihnya Aislin Konik Wanita yang juga merupakan atlet basket itu bangga dengan pemain keturunan ini Sangat bangga dan senang untuknya Tulis Konik di keterangan Instagram storiesnya yang mengunggah momen Sandy jalani sumpah WNI Aislin Konik ikut berperan dalam proses naturalisasi Sandy Wals Sebab ia menemani pemain Kivi Mesolen itu ketika datang pertama kali ke Indonesia Untuk mengurus dokumen Timnas Indonesia bakal menjalani pemusatan latihan atau tisi singkat di Bali Untuk persiapan menuju Piela AFF 2022 Tisi singkat ini berlangsung dari 4 hingga 22 Desember 2022 Dalam situasi tanpa kompetisi Dengan ini tentunya atmosfer pertandingan hingga performa pemain pasti berbeda Meski begitu timnas Indonesia tetap hanya menjalani tisi singkat dan tak ada tisi jangka panjang Tim asuhan Sinteyong ini bisa dipastikan akan menjalani tisi tepat hingga sebelum turnamen bergulir Tepat sampai hamin satu turnamen Piela AFF 2022 digelar Tentu saja persiapan timnas Indonesia ini bisa dikatakan tak ideal Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Endri Erawan Mengatakan bahwa tim nasional Indonesia akan bermarkas di Stadion Patriot Candra Baga Bekasi Jawa Barat Saat berlaga di Piela AFF 2022 Kondisi Patriot lebih siap Ujar Endri di Gedung Kemenpora Jakarta Jumat Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang saat berhadapan dengan Kambuja pada 23 Desember 2022 Dan Thailand 29 Desember 2022 Sisanya berstatus tanda Nama baik Patriot Candra Baga membuat Endri Erawan yakin pihak Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF Tidak akan berpikir panjang untuk memberikan izin pelaksanaan Piela AFF 2022 di sana Putusan AFF Sri Francisco Kalbuadilai melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Senayan, Jakarta Pusat Jumat 18 November 2022 Dalam pertemuan itu ada beberapa pembahasan Salah satunya berharap laga timnas Indonesia di Piela AFF 2022 bisa dikelar dengan penonton Sri Francisco Kalbuadilai takut pemerintah Indonesia tidak memberikan izin pertandingan tim merah putih di tanah air Kami memohon supaya Piela AFF 2022 ini yang berformat kandang-tandang ini bisa dimainkan di Indonesia Kata Sri Francisco Kalbuadilai kepada awak media termasuk bolasport.com Brunei Darussalam Resmi memilih stadion di Malaysia sebagai kandang mereka pada Piela AFF 2022 Dilansir bolasport.com dari laman Instagram ASEAN Football Brunei Darussalam harus memilih stadion baru sebagai kandang mereka di Piela AFF 2022 Pasalnya, stadion di Brunei Darussalam belum memenuhi standar untuk penyelenggaraan pertandingan skala internasional Hasilnya mereka memilih stadion Kuala Lumpur sebagai markas di Piela AFF tahun ini Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri akhirnya berhasil mencetak gol perdananya untuk FC Zion Zlatay Morawice Gol Egy Maulana Fikri tercipta ketika timnya bentrok kontrawakil Republik Ceko Yakni Sigma Olomouk pada Jumat 18 November 2022 malam waktu Indonesia Barat Dengan skor akhir 2-2 Sigma Olomouk berhasil memimpin dengan skor 2-1 lewat gol Daniel Gregmal pada menit ke-77 Pada menit akhir jelang laga bubar, Egy Maulana Fikri menjelma menjadi pahlawan Zlatay Morawice Ini merupakan gol debut Egy untuk Zlatay Morawice sepanjang musim ini Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSLC Endri Erawan Mengingatkan kembali komitmen klub untuk melepaskan pemainnya apabila mendapat panggilan ke timnas Indonesia yang akan berkompetisi di Piela AFF 2022 PSLC dan PT LIB terpaksa mesti menggulirkan Liga saat Piela AFF 2022 demi menggelar target tuntas pada April 2023 Liga terus berputar saat turnamen berlangsung, beberapa kali terjadi Terakhir, kebijakan tersebut diberlakukan pada Piela AFF 2022 yang berlangsung Desember 2021 Ketika itu PSLC membatasi pemanggilan pemain timnas maksimal 2 orang dari setiap klub Dava Fasha Kiper pengganti cahaya Supriyadi di timnas Indonesia U20 yang tampil impresif dengan menepis tendangan penalti Perancis U20 Keberhasilan menepis penalti membuat namanya menjadi sorotan Dava Fasha merupakan keeper muda milik Purnio FC Yang lahir di Jawa Barat pada 7 Mei 2004 atau 18 tahun silam Ia lahir dengan nama lengkap Dava Fasha Sumawijaya Meski hanya menjadi pelapis, PC kali ini pun bisa dikatakan berjalan manis bagi Dava Setidaknya, penalti Perancis U20 yang ditepisnya menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam olahraga Terima kasih telah menonton!